Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya MP Sanudin saya mahasiswa PPG 2022 kelas 6 gelombang 1 disini saya akan menyampaikan materi tentang tugas PPL di PPG tahun ini lebih lengkapnya marilah kita semak video berikut ini berdoa selesai kita lanjutkan lebih dahulu kita cek kanan kiri di bawah meja di kursi mungkin apabila ada kotoran untuk sementara disingkirkan biar bisa menggabung proses belajar-belajar sudah semua kalau sudah mari kita lanjutkan pembelajaran pada siang hari ini yang materi-materinya semuanya LKPD lembar kerja peserta bikin evaluasinya dan semuanya nanti sudah ditayangkan di layar yang ada depan anda semua selanjutnya untuk penilaian LKPD dan evaluasi nanti dikerjakan siswa masing-masing dan dikirim lewat grup yang ada di kelas anak-anak materi pada pertemuan kali ini yaitu tentang hikmah zakat zakat itu mempunyai beberapa hikmah anak-anak yaitu yang pertama ibadah yang berhubungan dengan Allah dan manusia sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu dan dirikanlah sholat tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 apabila kita menunaikan zakat maka kita telah melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah maka ibadah zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan Allah atau hablu minallah ini bapak singkat aja ya materinya anak-anak tolong diperhatikan di layar karena kondisi jadi layar nanti bisa dilihat di video bapak yang selanjutnya yaitu hikmah dari zakat anak-anak yaitu zakat sebagai pembersih harta dalam dunia pernagaan kita banyak sekali mengetahui jenis perniagaan dengan sistem transaksi dan cara yang bermacam-macam bagaimana firman Allah khutmin amwalihim soddakotantu tahhiruhum wa tuzakihim biha wa salli alaihim inna sholataka shakalullahum wa allahu sami'un alihim ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendualah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Quran surat atau bah ayat 103 yaitu anak-anak untuk hikmah zakat yang nomor dua yaitu zakat sebagai pembersih harta untuk yang ketiga hikmah zakat yaitu zakat memberikan ketenangan telah dijelaskan pada poin sebelumnya anak-anak bahwa zakat dapat membersihkan dan mensisihkan kita dari harta haram dan dosa-dosa yang kita perbuat apabila dosa kita telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan merasakan ketenangan dan Allah akan menghilangkan kekhawatiran dan kesedihan kita baik itu dalam kehidupan keseharian kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal sholat mendirikan sholat dan menunaikan zakat mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati Quran surat Al-Baqarah ayat 277 yaitu hikmah yang nomor tiga hikmah zakat yaitu bisa memberikan ketenangan jadi anak-anak apabila kita mengeluarkan zakat maka kita keluarga kita itu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketenangan kebahagiaan yang nomor empat yaitu mensejahterakan masyarakat zakat adalah syariat Islam yang dibuat untuk mensejahterakan masyarakat melihat kurangnya kesejahteraan masyarakat di negeri kita adalah pertanda bahwa masih sangat banyak sekali orang-orang kaya yang kurang sadar akan wajibnya zakat dan manfaatnya yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat innamasyodakotu lilfukoroi walmasakini walamilina alaiha walmuallafatikulubuhum wafirrekob walghorimina wafisabilillah wabnisabil farudhata minallah wallahu alimun hakim sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir orang-orang miskin penguruh-penguruh zakat para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan buddha orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang dibajibkan Allah dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana anak-anak hikmah zakat yang nomor empat yaitu untuk mensejahterakan masyarakat agar supaya apa agar supaya kesenjangan dalam masyarakat antara satu dengan yang lainnya itu tidak terlalu kelihatan sehingga masyarakat yang mampu yang kaya itu bisa membantu kepada masyarakat yang fakir dan yang miskin selanjutnya untuk hikmah yang kelima yaitu sebagai tanda persaudaraan dalam agama termasuk bagian dari tanda persatuan antar sesama muslim adalah ditunaikannya zakat dengan berzakat berarti kita telah membantu saudara kita sesama muslim bagaimana firman Allah fa'intabu waqum sholatawatu zaka fa'iqwa nukum fitin wa nufasjilul ayatili qaumi ya'lamun jika mereka bertawabat mendirikan sholat dan menunaikan zakat maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui Quran surat atau bah ayat 11 yaitu tanda persaudaraan dalam beragama karena kita kan harus saling toleransi menghormati dan menjunjung hak-hak orang lain yang keenam anak-anak hikmah daripada zakat yaitu menghilangkan kefakiran hati zakat adalah bagian dari ibadah ketika seorang muslim tidak mau menyempat-nyempatkan dirinya dalam beribadah maka ia akan mendapati hati yang sangat sempit seperti dalam hadis Nabi Hurairahani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qala innallaha ta'ala ya'kul yabna adama taferraq li ibadati amla sadraq yina wa asadu fakrak wa illa taf'alu malaktu yadaik saghlan wa lam asadu fakrak yaitu eee enam hikmah yang eee bisa bapak sampaikan nanti materi-materinya itu nanti dipelajari lalu selanjutnya eee dibentuk kelompok eee satu kelompok tiga anak berarti ada empat kelompok setelah itu nanti dikerjakan lembar kerja peserta didiknya setelah selesai nanti dikumpulkan dan dipresentasikan satu persatu sedangkan eee tugas dari LKPD nya yaitu menganalisis materi tentang zakat menyimpulkan materi terus habis itu memper mempresentasikan terus siswa memberikan tanggapan tentang kesimpulan materi yang disampaikan oleh kelompok yang lain sehingga apabila dari kelompok satu itu ada yang mungkin ada kekurangan kelompok B untuk memberikan masukan atau saran dan seterusnya setelah itu LKPD selesai anak-anak bisa terjakan selanjutnya nanti bisa dikirim lewat grup kelas yang sudah disediakan selanjutnya silakan anak-anak kerjakan terima kasih berdoa 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 mulai berdoa selesai sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh berdoa berdoa lebih jumpa kata semua berdoa yang selamat dengan berdoa